Bismillahirrahmanirrahim nanti yang belum terjawab sebagian saat live nanti malam dan malam nanti insyaallah kita ada interaktifnya, tersambung di akhir tv lihat ke media facebook atau di parabolanya, lihat nanti tayangannya itu nanti ada pertanyaan langsung interaktif di situ ustad titik tiga apakah cara sholat nabi berlaku untuk wanita? tidak ada bedanya semua cara sholat nabi berlaku untuk laki-laki dan perempuan hadith riwayat al-bukhari namer hadith 651 salatlah kalian persis seperti melihat saya sholat, mau laki-laki mau perempuan, sama jadi belajar sifat sholat nabi sallallahu alaihi sallam, bukunya banyak ada yang misalnya Imam Al-Bukhari ada kitab sholat, kalau ingin sederhana Ibn Al-Qaim Al-Jawziyah menulis kitab sifat sholat nabi, kemudian Syekh Muhammad Nasirul Al-Bani punya kitab sifat sholat nabi Syekh Ibn Salah Al-Ufaymin juga punya kitab sifat sholat nabi silahkan dicari ya hal-hal yang bagus kalau bisa jangan satu ya saya kalau ada islamic book fair itu saya biasanya saya punya uang berapa terus tematik saya mau beli buku tentang sholat saya pergi ke islamic book fair saya kumpulkan semua jenis buku tentang sholat jadi kalau saya mau bahas tentang sholat kitabnya saya jejarkan ini bicara apa, bicara apa, bicara apa itu kita turunkan, kita simpulkan, kita pelajari, kita hadirkan itu cerita cukup bagus pak saya punya kebiasaan sejak saya kuliah begitu kita kumpulkan, satukan, sederhanakan nanti kita buat poin-poin jadi kalau kita sampaikan pada orang atau orang yang baca lebih mudah lagi nanti referensinya jadi lebih banyak ya karena wawasan anda jadi lebih meluas anda tidak kaget kalau teman-teman anda misal beda dengan anda sepanjang ada dalilnya misal, baca bismillah ada berapa? ada empat cara bisa dijaharkan, bisa disirkan bisa tidak dibaca sama sekali bisa dibaca rakaat pertama selanjutnya tidak dibaca lagi kan kita gak bisa baca keempat-empatnya ustaz, saya ingin sunnah banget bukan cuman sunnah saya baca keempat-empatnya jadi imam maghrib dia ya, mashaAllah bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim jadi baca sama sekali gak bisa anda bisa disana-sana barakallahu fi kalau cara hadis ini boleh gak baca? hadis riwayat ya, hadis riwayat an-nasa'i nomor hadis 886 ketika anda bertakbir baik itu tangannya sejajar dengan bahu disini al-bukhari nomor hadis 315 hadwa mankibai atau sejajar dengan daun telinga an-nasa'i nomor hadis 1101 begitu anda angkat an-nasa'i nomor hadis 886 lihat dia meletakkan telapak tangannya di yang kirinya punggung yang kiri cara meletakannya ada dua cara cara pertama dibagi tiga pertama telapak yang kanan cuman melekat di punggung begini cara pertama baik bagian keduanya pada cara pertama ini pergelangan muslim dalam bahasa Arab bertemu pergelangan disini jadi begitu anda bertakbir boleh selain begini pergelangan ketemu pergelangan begini ya disini tapi langsung ya tidak diukur dulu Allah nah ya langsung begini baik ketiga ini sa'id melebih sedikit dari sini kesini ya tidak sampai sini kalau ini mirfak namanya jamannya marafiq ingat dalam ibadah itu semua detil wudu misalnya anda diminta membasu sampai marafiq sampai sini sampai siku kurang serah lima ayat 6 wa aidiakum illal marafiq basuh tangan sampai siku bukan siku ke tangan kalau tangan saja disebut yan ini sampai sini ini mirfak ini sa'id ini ruswan ini kafwan lengkap semua yang kedua posisinya ingat ya yang pertama tadi cuman sampai sini sampai sini dilarang kata nabi jangan bersedekat seperti orang sombong jadi begini awas ya anda ke puncak subuh-subuh begini nah itu dapat yang kedua sudah telapak tangan ini menggendang punggung yang kiri ini nah keduanya ini ini diletakkan di mana ada tiga riwayat ada yang di perut disini ada yang dironggak disini dada sodrun ada yang disini nahron nahron saya secara pribadi mengamati hadis-hadis tentang ini kami simpulkan yang paling kuat itu di sodrun karena letak hadisnya menggunakan kata sodrun kalau sodrun itu disini kata Ibn Hajar yang meriwakan hadisnya rongga kosong di atas perut kalau yang disini nahron makanya dia disembeli disini dia disembeli di urat yang dekat ke dada paling atasnya rehermi di sebelah sini ya kalau ambil letakkan disini nahron namanya kalau disini sodrun kalau disini bakmon paham ya tapi letaknya di mana dia di pertengahan sodrun disini nah saya mohon maaf saya belum pernah menemukan riwayat yang tadi agak kepinggir kesini ada yang maaf ada yang menyampaikan bahwa riwayat ini terkait dengan peperangan jadi ketika pedang disimpan di salah satu bagian di pinggangnya maka memang kalau orang sholat dalam pertempuran dia memegang senjatanya dia begitu takdir Allahu Akbar senjata dipegang disini dia begitu musuh datang siap bertempur karena dalam sholat peperangan beda kalau yang belakang berdiri yang depan sujud nanti yang depan berdiri belakang baru mulai sujud jadi semua terhunus dengan senjata dulu pakai pedang disini dia begitu musuh datang kemudian siap terhunus kalau sekarang misal TNI kita kita doakan selalu sehat kuat dan sebagainya jadi begitu ada yang muslim sholat mereka sholat senjata disini ya tangannya kesini begini paham ya tapi dalam situasi normal kembalikan lagi ke asal kalau tidak ada peperangan di rumah tidak ada masalah ya kiring ada pada tempatnya jadi anda cukup kemudian bertakdir sampai disini saja cukup baik ya begini tidak ada ya ini yang ada selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati